Kami kembali menyusuri beberapa lorong dan juga ruangan. Tidak perlu waktu lama sebelum kami menemukan sosok roh yang luar biasa ini. Assalamualaikum, dia tidak mengizinkan kita masuk, Pak, dia tidak mengizinkan kita masuk, coba Bapak yang ngobrol. Tidak boleh, dia tidak brutal, adik. Cowok, kata Pak Mangku terlalu brutal, jadi kita tidak boleh masuk. Dia sudah menarik terus, cowok. Badi teruskan, Kak. Badi teruskan. Ayo, tapi mau di sini. Kalau di sini, dia nadik terus. Tidak apa-apa. Ya, Pak, ya. Nanti Bapak bantuin ya. Ya, ya, ya. Nah, itu. Tidak apa-apa. Kedalam. Kedalam. Pak Mangku. Tidak terlalu. Tidak. Dia, itu kesepian, sedih. Tapi cowok. Boleh masuk nggak, Pak? Boleh. Ijen sebentar. Ijen sebentar ya. Itu lembangan. Tidak ada, jangan lalu ya. Ijen sebentar. Tidak. Ini sini. Badi sebelah kiri. Kamu yang ada di kamar ini, silakan kamu mau sampein kesan. Silakan. Oh. Kamu siapa? Kamu penari? Kamu penari? Ya, udah tahu. Bisa nari, udah tahu ya. Bisa nari ya, oke. Penari Bali. Kenapa tadi awalnya kamu galak banget sama kita? Kita nggak ada maksud jahat loh. Kamu kalau ada yang ingin disampaikan sama saya, sama Pak Mangku, kamu bilang. Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Nyoman. Nyoman, oke. Apa yang pengen kamu sampaikan di sini? Ini kamar kamu? Nyoman? Jadi nyoman ini, kelihatannya dia seorang penari. Awalnya dia tidak ngijinin kita untuk masuk. Tapi sekarang akhirnya dia ngijinin. Dennyoman. Dennyoman, Kak Furin mau nanya nih. Ada yang ingin disampaikan nggak? Kan kamu udah masuk ke ama. Hitam. Hitam. Hitam kenapa? Kamu mati karena ilmu hitam. Siapa yang nyantet kamu? Hmm? Kamu betah di sini? Kenapa dada sebelah kanan kamu angus? Hmm? Kenapa dada kamu angus? Kamu disantet atau dibakar? Cuman? Kirip. Dikirip. Disantet. Sama siapa? Kamu tahu siapa yang nyantet kamu? Hmm? Kamu sedih ya? Kamu sedih? Kamu masih pengen nari? Hei. Ikut. Kita nggak pengen ikut. Kita cuman mau ngobrol aja sama Nyoman. Ya. Kita doain bareng-bareng. Supaya Nyoman bisa rest in peace. Ada lagi yang mau Nyoman sampein nggak? Biar Kak Furin punya ceritanya Nyoman sepenuhnya. Nggak kayak yang tadi cuman sedikit. Kamu nggak mau ngemaafin orang yang udah nyantet kamu. Supaya kamu bisa rest in peace. Supaya kamu bisa balik sama Tuhan. Kasian orang tua kamu. Supaya kamu bisa reincarnasi. Kamu mau selamanya di sini. Di ruangan yang gelap ini. Terus kamu nggak punya kehidupan yang selanjutnya. Kamu masih tetep pengen hidup. Pengen mati dalam keadaan yang penuh dengan dendam. Kalau kamu udah ngelepasin rasa dendam. Kamu sedih kamu. Kamu bisa reincarnasi dan ketemu sama keluarga kamu lagi. Kamu bisa nari lagi nanti. Ya. Kamu jangan nangis. Kamu jangan nangis. Nanti Kak Furin sedih kalau ngeliat kamu nangis kayak gitu. Kita kasih canang buat Nyoman ya. Ya. Masih ada canangnya nggak? Ada lagi yang mau di sampein? Yang mau disampaikan? Liat ke atas. Liat ke atas terus. Cuman kita bawain kembang Cuman kita bawain kembang Cuman gak usah sedih, gak usah dendam Kita doain supaya Cuman bisa reinkarnasi Bisa rest in peace Kamu seneng gak? Kamu udah bisa nyampein pesan kamu sama kita, kamu seneng gak? Seneng? Ilangin dendam Kamu harus rest in peace Supaya kamu bisa nari lagi Nyoman Adi Umurnya baru 18 tahun, masih muda Dada sebelah kanannya Kayak kebakar Dia bilang dia dikirimin santet Tapi kita doain mudah-mudahan Dia bisa memaafkan Dia tidak mati dalam dendam dan kesedihan Supaya Nyoman bisa reinkarnasi Bisa nari lagi dan ketemu lagi dengan keluarganya Gitu, Pak Mangku ya Kalau di Bali kan mereka sangat yakin adanya reinkarnasi Dan mereka harus rest in peace Nyoman Oke, keluar dari tubuhnya Amak ya Pak, minta dibantu Pak, biar dia keluar Amin, Fred Tahan Amin, Fred selamat menikmati oke guys gak apa-apa dipegang aja dulu sambil kita nunggu sama recovery kita cari spot lainnya banyaknya sosok yang menarik di hotel ini membuat kami ingin menjelajah lebih dalam lagi di tengah penelusuran kami melihat sebuah ruangan yang cukup menarik perhatian kita bakalan ke lantai bawah ada yang ngajakin petak umpet ke ama katanya tapi kalau saya lihat banyak banget ada perempuan laki-laki, anak kecil bapak-bapak, ibu-ibu atau mungkin mereka memang ingin menginap di hotel ini kita ke bawah dulu ya assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati jadi disini itu banyak tadi garis kuning itu bukan polis line tapi peringatan untuk hati-hati karena memang ini udah gak beroperasi dari tahun 98 ya pak ya dari tahun 98 hotel ini cuma beroperasional satu tahun aja ada yang pengen komunikasi dulu sama saya sebentar ya oke oke wala assalamualaikum wah lagi pada permain disini jadi masuk ruangan ini lembab dan gelap banget mungkin kayak ruangan gudang atau apa ya tapi saya seneng ada disini karena banyak sekali anak-anak dan mereka juga nyapa-nyapa gitu mereka bilang kalau di hotel ini mereka diterima dengan baik mereka juga punya tempat mereka juga betah gitu mau pengenalan sama kak Amah sama kak Freddy ya mau dimasukin anak kecil lagi gak mau dimasukin anak kecil lagi gak apa ada yang mau disampaikan sama anak kecil gak ada yang mau disampaikan dingin banget karena ini dingin gelap mau kak mau oke satu ya satu ya deh ya satu satu pangangku ngeliat ada berapa orang disini tiga tiga ya satu aja ya oke 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 masuk deh siapa namanya hmm cila 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 oh cewek oh kenapa kok kamu pakai pita kenapa kenapa kamu pakai pita warna merah bagus cantik kamu betah disini banyak temen temen-temennya gak galak-galak baik-baik sama cila hmm 8 tahun 8 tahun kayaknya cila apa yang mau disampaikan sama kita dari dimensi lain cila mau ketemu sama ibunya tapi kita gak tahu ibunya cila tuh siapa ibunya cila gak ada disini gak ada cila suka gak sama bonekanya kapuri suka bonekanya kapuri juga bisa loh ngobrol sama cila dia juga anak kecil umur 4 tahun oke cila mau apa mau permen oh iya mau permen oke tolong Fred ambilin permen karena temennya banyak berarti permennya banyak gitu biar nge-rebutan berapa berapa mau minta berapa hmm mau minta berapa pengen ketemu sama ibu kita cuma bisa doain aja mudah-mudahan cila bisa ketemu sama ibu ya yang di tempat makanan cila ini permennya gak ada lagi yang mau disampein gak ada yaudah karena cila disini happy jadi aku pikir gak ada lagi yang perlu disampein dia sangat happy dia cuma pengen ketemu aja sama ibunya oke berarti keluarnya juga gak susah ya bisa keluar sendiri gak bisa keluar sendiri gak bisa yaudah nanti kakak tambahin permennya ayo keluar sendiri ayo oke oke kita perlu permen lagi oke kita taruh permen disini buat cila dan kawan-kawan makasih ya makasih udah ngobrol sama temen-temennya kak Furi disini oke kita lanjut ke ruangan selanjutnya lorong hotel yang berkelok-kelok dan gelap membuat kami harus kembali melalui lokasi yang sudah kami lewati sebelumnya lantai dua ini spirit-spirit yang penuh dengan dendam penuh dengan kesedihan pembunuhan bunuh diri santet gitu kita coba ingin ke ruangan yang lain gitu ya cuman sekedar informasi aja bahwa mereka yang ada di alam sana dan mati karena dibunuh karena disantet itu mereka pun harus bener-bener deal with themselves ya harus betul-betul bisa menghadapi kematian dengan cara yang tidak mereka inginkan gitu dan kita cuman bisa doain aja mudah-mudahan tadi semuanya bisa rest in peace oke kita akan ke lantai satu atau kalau gak ke lantai satu kita ke lantai tiga tan-tan-tan gak apa-apa masuk aja yuk gak apa-apa masuk aja ini siapa ini yang tadi gak mau ditinggalin ya yang tadi gak mau ditinggalin kan udah dikasih permen sama Kak Furi dan temen-temen ya oke ya ya kita kita minta maaf kita gak bisa ngijinin kamu untuk ada di dalam badan salah satu dari kita kita datang kesini cuman mau doain kamu ya kita ikut sedih kita sedih dengan apa yang kamu rasain tapi tapi sekarang kamu harus keluar kamu harus keluar dari badannya Freddy ya ya kita pulang dulu kamu tadi kamu senyum-senyum aja lagi makan permen makan lagi permennya ya ya maafin kita ya maafin kita ya kamu yang tenang pak tolong pak dini mulut ya 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 Tahan, jangan nular ke Ama. Dari Freddie kau nular ke Ama. Oke, oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Udah ya? Udah, udah. Udah. Ayo, jangan ngedeketin Ama. Ayo. Keluar dari Freddie, jangan deketin Ama. Ya elah, dia masuk lagi ke si Ama.